Halo ya, shalom saudara selamat pagi apa kabar saudara pada hari ini saudara kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan kita akan berdoa bersama-sama dan berundungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu terima kasih buat anugerahmu Tuhan Kami tahu kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini kami tahu ini adalah bukti dari kesetiaan Tuhan Terima kasih karena engkau setia pada kami terima kasih karena engkau setia terhadap janjimu Tuhan Kami yang tidak layak penerima kebaikanmu tapi kalau kami boleh menikmati hari ini satu hari lagi Tuhan percayakan kami menikmati engkau Menikmati kehadiranmu kami tahu semua ini Tuhan adalah anugerah Kami mau datang dengan ucapan syukur pagi hari ini terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Engkau baik buat kami Ku tahu Bapak priharaku Dia baik Dia baik Ku yakin dia selai Sertaku 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 Dia baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ku tahu Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dia baik bagiku Lewat badan cobaan Semuanya mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak peliharaku Dia baik bagiku Terima kasih Tuhan Ku tahu Bapak peliharaku Dia baik Dia baik Ku yakin dia selalu Sertaku Dia baik bagiku Lewat badan cobaan Semuanya mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak peliharaku Dia baik bagiku Dia baik bagiku Lewat badan cobaan Semuanya mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak peliharaku Dia baik bagiku Ku tahu Bapak peliharaku Dia baik bagiku Engkau baik bagi kami Tuhan Engkau setia bagi kami Tuhan Engkau ajaib buat kami Tuhan Pagi hari ini kami mau buka hati bagi kebenaranmu Mari aku berbicara buat setiap kami Kuatkan setiap kami Tuhan Tapi bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami Berbicara lah buat kami pagi hari ini Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Haleluya Haleluya Sudara kita bersyukur Sebab dia Bapak yang baik Dia memelihara kehidupan kita Setiap badai yang kita lewati Setiap mungkin ada hal-hal yang berat Buat sudara hari ini Sudara mari kita belajar Untuk bisa mengerti bahwa Setiap hari yang baru itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan Kalau Tuhan kasih kita kesempatan Kita bisa menghirup nafas pagi hari ini Berarti Tuhan Menyediakan pertolongan Kekuatan dan kemampuan buat kita hari ini Untuk kita bisa terus Berkarya Untuk kita bisa terus menghidupi firmannya Untuk kita bisa terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan dia Sudara Bagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita Dari Amsal Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-10 Disana dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus Adalah pengertian Sudara mungkin buat orang dunia Adalah satu hal yang Untuk sekarang-sekarang ini Banyak orang bilang Ketika kita masih baca Alkitab tiap hari Ketika kita masih suka hal-hal rohani Mereka berkata bahwa Itu ada hal-hal yang sudah kolot Sudara ya Itu ketinggalan zaman Tapi saya ingin kasih tau buat sudara bahwa Takut akan Tuhan Di dalam pengenalan kita akan yang maha tinggi Di dalam pengenalan kita akan Tuhan Disitu terletak pengertian sudara Sudara mungkin kita tidak menyadari bahwa Ketika kita aktif Untuk mempelajari firman Tuhan Ketika sudara aktif Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebenarnya Tuhan sedang meletakkan hikmat Di dalam pikiran-pikiran kita Dan hikmat itu akan terlihat Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat Dalam kehidupan kita Ada banyak orang yang tidak tahu Harus berbuat apa di tengah-tengah masa pandemik ini Tapi ada juga orang-orang yang kelihatan outstanding Di tengah-tengah masa pandemik ini Bagaimana mereka bisa punya ide-ide yang cemerlang Bagaimana mereka bisa terus bertahan Sudah tahu sebenarnya Tuhan memberikan hikmat buat kita Lewat pengenalan akan dia Semakin kita mengenal Tuhan Semakin sudara mengenal dia Mengenal pribadinya Sudara akan semakin mengerti kehidupan ini Karena dialah sumber segala sesuatu Tuhanlah sumber hikmat buat sudara Sudara yang berusaha Sudara yang bekerja Sudara mungkin berpikir apa yang harus sudara lakukan Bagaimana untuk bertahan Bagaimana untuk mengembangkan usaha sudara Dengarkan baik pagi hari ini Dialah sumber hikmat buat kita Dan kita akan menemukan hikmat ketika kita Benar-benar mengenal pribadinya Semakin kita mengenal dia Semakin kita mengenal pribadi Tuhan Semakin kita intim dengan dia Sudara akan melihat hikmat itu semakin nyata dalam kehidupan kita Karena beberapa kali saya ulang buat sudara Hikmat sebenarnya bukanlah benda Hikmat itu adalah seorang pribadi Dialah pribadi Yesus Kristus Tuhan Semakin kita melekat dengan Tuhan Semakin kita menyadari bahwa dia tinggal di dalam kita Sudara akan melihat manifestasi-manifestasi dari hikmat Allah Terjadi dalam kehidupan kita Dalam kehidupan sudara Biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini Kita bisa terus bertahan Dan kita bisa terus bersyukur Karena kita mengenal yang maha kuasa Tuhan semesta alam Dia pemilik kehidupan kita Dia Bapak yang baik Jangan menjadi lemah karena berita-berita yang kita dengarkan di luar Oke hari ini ada kegentaran dimana-mana Oke hari ini ada kesulitan dimana-mana Tapi ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah Yaitu kesetiaan Tuhan tetap berlaku bagi saya dan sudara Kesetiaan Tuhan tetap ada buat saya dan sudara Kenali dia Bangun hubungan dengan dia Jangan biarkan kehidupan kita berjalan tanpa Tuhan Mari kita berdoa pagi hari ini Oh Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih sebab Engkau setia buat kami Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan memberkati umat-umatmu Dimanapun mereka berada Jemaat geberuh Malaysia Tuhan Hamba menyerahkan di dalam tanganmu Engkau memberkati Tuhan setiap kepala rumah tangga Oh setiap anggota keluarga yang ada di dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan baru Berikan hikmat baru Roh Kudus bawa kami untuk kami semakin mengenal Engkau Bawa kami untuk kami semakin intim dengan Engkau Bawa kami untuk kami semakin erat dengan Tuhan Biar kami menyadari betul bahwa Engkau hidup di dalam kami Tuhan Sehingga kami tidak perlu mengandalkan kekuatan kami Tapi kami benar-benar berserah kepada kasih karunia Allah Yang hidup dan bekerja di dalam kami Karena kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas Tapi kuasa roh kudus yang tinggal di dalam kami Itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Engkau berkuasa Tuhan Terima kasih Terima kasih buat hari yang baru Terima kasih buat kekuatan baru Terima kasih buat hikmat baru Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kalau Tuhan percayakan kami hari yang baru Kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus berkatmu atas setiap kami Haleluya Amen Haleluya saudara Tetap semangat Tetap mengandalkan Tuhan Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara God bless you all